Jujur, saya mengambil spesialis arah sesi memang bukan tujuan utama tidak stabil dan mendekati kepada kecederaan atau kematian ya Halo, sahabat Lira, saya Dr. Sardinata spesialis anestesi konsultan ICU Saya bertugas di Rumah Sakit Lira Medica sejak tahun 2014 sebagai dokter anestesi bukan sebagai konsultan ICU kemudian saya sekolah konsultan di tahun 2015 lulus tahun 2016 akhir dan saya sebagai penawang jawab ICU di Lira sejak tahun 2016 Suka dukanya sebagai dokter anestesi ya kita untuk melakukan pelayanan anestesi dan pelayanan ICU itu adalah suatu hal yang berbeda dimana kalau pelayanan anestesi itu sebagai dokter anestesi kita harus memberikan pelayanan baik kepada pasien kepada dokter operator atau dokter yang memiliki pasien yang akan dioperasi di sini challenge kita sebagai dokter anestesi harus memberikan pelayanan yang terbaik baik kepada pasien ataupun kepada rekan sejawat kita dimana kalau kepada pasien pertama kita harus pada saat pasien akan dilakukan tindakan operasi kita harus memberikan kenyamanan buat pasien kita perkenalkan diri dulu pada saat pre anestesi di ruangan kemudian pada saat pasien sudah sampai di ruangan kita beri ketenangan kita wawancara keluhan apa dan apa yang membuat kecemasan pada pasien-pasien sehingga pasien pada saat akan dan sedang dilakukan operasi itu tidak merasa cemas ataupun ketakutan apalagi pasien-pasien yang masuk dalam kategori pediatrik kemudian untuk operator ataupun teman sejawat kita kita harus memberikan pelayanan yang terbaik yaitu pada saat pasien akan dilakukan operasi itu operator nyaman pasien rileks tidak ada bangun selama duran teok dan setelah operasi pasien harus bangun dan bebas dari rasa nyeri begitu juga buat pasien pada saat operasi setelah operasi pasien tidak boleh merasakan nyeri pada bekas operasinya kemudian setelah 24 jam pasca operasi pun kita harus memberikan pelayanan yang terbaik berupa wawancara kepada pasien apakah pasien merasa nyeri setelah operasi adakah mual muntah terus keluhan apa yang dia alami setelah operasi kalau di bidang anastasi mungkin segitu yang bisa saya sampaikan sedangkan sebagai konsultan intensive care sangat banyak sekali suka dukanya karena pada pasien-pasien ICU itu kan adalah pasien-pasien yang memang kondisinya tidak stabil dan mendekati kepada kecederaan atau kematian ya jadi kita harus merawat pasien secara intensif sesuai dengan namanya intensive care medicine jadi kita benar-benar memang harus aware suka dukanya kalau di rumah sakit lira kita memang kalau melakukan visit ataupun kunjungan kepada pasien ICU itu tidak seperti pasien yang akan dilakukan operasi di ruangan biasanya satu pasien bisa lebih dari 30 sampai 1 jam itu harus dianalisa belum lagi kita harus menyampaikan informasi perkembangan pasien ataupun kemunduran pasien yang direwat di ICU kepada keluarga nah disinilah suka dukanya dimana kadang ada keluarga yang bisa menerima ada juga keluarga yang tidak bisa menerima nah disitu challenge saya sebagai dokter konsultan intensive care untuk bisa melakukan perawatan baik perawatan ataupun komunikasi kepada keluarga pasien ataupun pasien yang akan selesai perawatannya di ICU agar tidak menderita trauma momen yang paling tidak terlupakan juga itu kalau di ICU ya itu jadi kalau misalnya ada pasien yang sudah kita lakukan perawatan sampai beberapa lama sampai juga dia henti jantung kita lakukan resusitasi jantung paru kemudian dia sehat kembali itu benar-benar kita akan mengingat sekali itu pasiennya dan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita itu aja sih sebenarnya Jujur saya mengambil spesialis anak saya sih memang bukan tujuan utama awalnya cuma memang setelah berkecimpung di bidang ini Alhamdulillah saya bisa menjalannya dengan suka walaupun dukanya juga ada tapi ya Alhamdulillah dengan dengan profesi sebagai dokter anestesi konsultan intensive care Alhamdulillah saya banyak membantu banyak pasien dari keluarga pasien dan disini sebenarnya ilmu anestesi itu general ya jadi kita benar-benar harus mengetahui semua fisiologis tubuh manusia jadi tidak terkotak-kotak hanya jantung aja paru aja ataupun bagian organ tubuh tertentu aja yang harus kita kuasai tapi kita harus menguasai segala apa semua semua fungsi tubuh manusia mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki nah disitu yang menjadi konsen dan keberuntungan saya sebagai dokter anestesi pada akhirnya walaupun awalnya memang bukan tujuan ataupun pilihan utama saya itu aja sih Terima kasih